Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana sobat kabarnya? Semoga sehat selalu ya Dan semoga hari ini diberikan kelancaran dalam segala macam urusannya Dan tak lupa saya selalu mendoakan semoga sukses buat channelnya Salam Youtuber Pemula Sobat, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan Pertanyaan dari salah satu sahabat kita ya Nah, ini pertanyaannya Bang, kalau cara agar sub-question kita muncul di notifikasi channel orang yang kita sub Bagaimana bang? Terima kasih Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Tapi mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang salah Mungkin sama ya, saya juga masih pemula Tapi, alangkah baiknya kita saling berbagi ilmu Nah, dari sobat semua mungkin untuk bisa melihat channel-channel yang sudah disubscribe oleh sahabat semua sudah paham ya Untuk melihatnya Kita untuk bisa melihat channel-channel yang sudah disubscribe oleh kita Kita cuma bisa melihat dari sini Nah, ini kita buka yang tengah ya Yang bacaan sub-question kita buka Nah, ini kita pijit semua ya Kalau ini yang baru-baru yang disubscribe ya Yang baru disubscribe oleh saya nih Channel-nya Kalau kita lihat semua Kita lihat ke sini Ini adalah channel-channel yang sudah saya subscribe Nah, dari sekian banyak ya Mungkin sudah ribuan Bahkan lebih ya Nah, pertanyaan dari sahabat Bagaimana cara mengaktifkan notifikasi channel yang sudah disubscribe oleh kita Di sini kita keluar Ya Kita keluar ke halaman beranda youtube Lalu kita pijit foto profil ya Kita pijit logo foto profil Lalu kita scroll ke bawah Di sini ada bacaan setelan Ada bacaan setelan ya Kita pijit setelan Lalu di sini Ada bacaan notifikasi Ada tulisan notifikasi ya Kita buka Nah, ini Sobat semua Coba dibaca ya Dari atas Ringkasan Terjadwal Dapatkan semua notifikasi Sebagai ringkasan Halian pukul 19.00 Ketuk untuk menyesuaikan waktu pengiriman Kalau itu Kalau menurut saya itu tidak penting ya Yang ini yang paling penting Subtation Beritahu saya aktivitas channel yang saya subscribe Nah, untuk sobat semua Usahakan ini aktifkan ya Ini aktifkan Sudah diaktifkan Nah, yang di bawahnya Ketuk di sini juga mengelola setelah notifikasi Untuk setiap channel yang di subscribe Kalau mungkin sobat itu akan masuk ke sini ya Notifikasinya ini Apa yang dimaksud notifikasi adalah Notifikasi itu Tanda loncengnya sudah aktif ya Nah, itu saya kalau subscribe sahabat itu Saya selalu Men-subscribe dan Pijit tanda loncengnya Saya kembali lagi ke tempat yang tadi ya Kesetelan Lalu kita ke notifikasi Nah, di sini akan muncul lagi Beritahu saya Tentang video Yang mungkin saya suka Berdasarkan video yang saya tonton Ini kalau menurut saya Bisa diaktifkan juga ya Sobat Aktifkan lagi Nah, di sini ada lagi di bawah Di bawahnya Aktifitas di channel saya Beritahu saya tentang komentar dan aktivitas lain di channel Atau video saya Ini juga perlu diaktifkan ya Sobat Nah, lalu di bawahnya Aktifitas pada komentar saya Beritahu jika komentar saya mendapatkan suka Pin atau gambar Lope ya Nah, itu juga perlu diaktifkan Saran postingan komunitas Beritahu saya Tentang postingan komunitas Yang disarankan untuk channel saya Ini juga harus diaktifkan ya Sobat Nah, menurut saya Ini ke bawahnya itu semua Harus Memang sudah diaktifkan ya Yang paling penting Yang paling penting Yang atas nih ya Subgression Bersambung subgression kita Ini harus sudah diaktifkan ya Nah Itulah cara mengaktifkan notifikasi Subgression Di channel yang Disubscribe oleh kita semua ya Jadi kita bisa tahu Kalau Kita bisa melihatnya Channel sahabat kita sudah disubscribe ya Nah, kita contoh Kita lihat Ini adalah channel-channel yang sudah saya upload Nah, ini kan video-videonya Dari sahabat-sahabat saya yang sudah disubscribe Nah, video yang baru Di upload oleh sahabat-sahabatku Yang baru-baru Nah, itu tadi kan sudah diaktifkan Oleh saya Tandanya ini video akan muncul Nah Kalau notifikasi Yang sudah diaktifkan ini Ini Lonceng-loncengnya sudah diaktifkan ya Sobat Saya kalau subscribe Sobat Lalu Saya tidak pernah lupa Membiji tanda loncengnya Nah Itulah Cara untuk Mengaktifkan notifikasi Subscribe ya Di channel Sahabat yang disubscribe oleh kita Nah Itulah tutorial singkat Dan saya Menjawab pertanyaan Dari sahabat saya Mohon maaf Bila ada Yang kurang dipahami ya Sobat Maklum Saya juga masih Pemula Tetapi semoga Penjelasan dari saya Bisa bermanfaat ya Cara mengaktifkan notifikasi Yang tadi Cara mudah mengaktifkan notifikasi Sudah paham kan Masih ini Kita buka notifikasi Nah ini ya Kita tinggal mengaktifkan Tinggal pijit Tidak pijit Nah itulah sobat Jawaban singkat dari saya ya Semoga bermanfaat Buat sobatku semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton